Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mahasiswa semua, ketemu lagi di mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada komponen penginderaan jauh, bagian pertama Oke, jadi ada beberapa subahasan yang akan kita bahas untuk minggu ini Mulai dari komponen penginderaan jauh secara umum Lalu akan kita bahas pada bagian pertama, itu terkait dengan sumber tenaga Kemudian ada tentang gelombang elektromagnetik dan juga berkaitan dengan sifat atmosfer Nah, kalau kita ingat kembali, terkait dengan definisi dari penginderaan jauh Yang dinamakan penginderaan jauh menurut Pak Sutanto Merupakan sistem penginderaan jauh adalah serangkaian komponen yang digunakan untuk penginderaan jauh Nah, ini merupakan gambar secara umum bagaimana satu sistem penginderaan jauh itu bekerja Di sini kita lihat ada beberapa komponen Mulai dari sumber tenaga Kemudian gelombang elektromagnetik Kondisi atmosfer Lalu ada sensor dan wahana Atau disebut juga sebagai satelit penginderaan jauhnya Interaksi antara gelombang elektromagnetik dan objek Perolehan data dan pengguna data Nah, jadi sumber tenaga yang utama adalah matahari Kemudian ada dari matahari Dia memancarkan gelombang elektromagnetik Berinteraksi dengan atmosfer Di atmosfer ini nanti ada serapan dan juga ada hamburan Kemudian ada beberapa gelombang elektromagnetik yang Yang bisa masuk ke permukaan bumi Kemudian di situ Gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan objek di permukaan bumi Nah, kemudian ada gelombang elektromagnetik yang dipantulkan Setelah berinteraksi dengan objek di permukaan bumi Ada yang dipantulkan Nah, pantulan itulah yang kemudian diterima oleh sensor satelit Kemudian dikirimkan ke stasiun bumi Dilakukan pengolahan hingga kemudian digunakan untuk berbagai aplikasi Nah, berkaitan dengan sumber tenaga Itu merupakan sumber untuk memberikan energi gelombang elektromagnetik ke objek Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah energi yang bisa diterima oleh objek Yang pertama adalah waktu penyinaran matahari Kemudian berkaitan juga dengan kondisi cuaca Lalu juga berkaitan dengan bentuk permukaan bumi atau kondisi topografi Dan juga faktor sudut datang sinar matahari Nah, sebenarnya sumber tenaga elektromagnetik ini bisa kita bedakan menjadi dua Jadi, berkaitan juga ini nanti dengan jenis sensor penginderaan jauh yang digunakan Ada yang sifatnya dia active sensing Ada yang dia sifatnya passive sensing Nah, untuk penginderaan jauh yang aktif Sumber energinya itu merupakan sumber buatan Ini diaplikasikan pada penginderaan jauh sistem radar Menggunakan gelombang mikro atau microwave Sehingga sumber energinya ini sifatnya buatan tidak mengandalkan matahari Sedangkan sistem yang pasif Dia mengandalkan matahari sebagai sumber energinya Matahari dia memancarkan gelombang elektromagnetik Kemudian berinteraksi dengan objek yang ada di bumi Ada gelombang yang diserap, diteruskan Tetapi ada juga nanti yang dipantulkan Lalu kemudian diterima oleh sensor satelit Faktor waktu penyinaran Nah, ini akan mempengaruhi jumlah energi yang diterima oleh objek Pada saat matahari tegak lurus Nanti dia akan lebih besar dibandingkan pada saat sore hari Kalau pada siang hari Nah, itu pada saat tegak lurus Maka gelombang atau energi yang diterima oleh objek itu akan lebih besar Nah, nanti semakin banyak energi yang diterima Maka akan semakin cerah rona dari objek tersebut Sudut datang sinar matahari ini juga berkaitan dengan gerak semu matahari Terutama gerak semu tahunan matahari Atau disebut juga sebagai revolusi bumi Jadi, gerakan bumi mengitari matahari Faktor ini dia juga mempengaruhi jumlah energi yang akan diterima oleh objek Kemudian, faktor bentuk permukaan bumi Ini disebut juga sebagai kondisi topografi Adanya perbedaan kondisi topografi Ini akan mempengaruhi jumlah energi yang diterima objek Kalau misalnya ada satu perbukitan seperti ini Maka area yang menghadap sumber energi Dia akan lebih banyak mendapatkan energi dibandingkan yang area di belakang bukit Lalu, ada juga kondisi cuaca Terutama awan Ini akan mempengaruhi perambatan gelombang elektromagnetik Untuk mencapai objek di permukaan bumi Sehingga kalau kita lihat di gambar ini Salah satu contoh citra Maka ketika ada awan Di bagian sini Misalnya Ini juga Maka kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawah atau di balik awan Karena ketika ada energi atau gelombang elektromagnetik yang datang dari matahari Itu dia terblok oleh awan Ini contoh juga sama Sehingga ketika ada awan Itu menjadi challenge atau menjadi hambatan untuk kita Untuk bisa melakukan interpretasi nantinya Apa yang ada di bawah awan Tidak bisa kita lakukan interpretasi Oke, sekarang kita masuk pada Bahasan gelombang elektromagnetik Yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik Merupakan gelombang yang dia memancar tanpa media rambat Yang membawa muatan energi listrik dan juga magnet Jadi ada dua hal Energi listrik dan magnet Ada magnetic field Kemudian ada electric field Lalu gelombang elektromagnetik itu Terbagi-bagi menjadi beberapa spektrum Sesuai dengan panjang gelombangnya Atau sesuai dengan lambdanya Jadi ada short wavelength Panjang gelombang yang pendek Ada yang long wavelength Panjang gelombang yang panjang Nah, semakin pendek Panjang gelombangnya Maka energinya semakin bertambah Gitu ya Jadi, spektrum elektromagnetik itu Sebenarnya ada banyak ya Ada gamma Kemudian X-ray Ultraviolet Atau UV Kemudian gelombang tampak Visible Infrared Microwave Sampai ke radio wave Oke, untuk yang atmosfer ya Kondisi atmosfer Nah, atmosfer ini merupakan Lapisan udara yang dia Menyeluh bungi bumi Jadi, radiasi dari matahari Itu sebelum masuk ke permukaan bumi Itu bertemu dengan atmosfer dulu Nah, perambatan elektromagnetik Itu juga melalui lapisan atmosfer Kemudian, di atmosfer sendiri Terjadi interaksi antara Elektromagnetik dengan Komponen yang ada di atmosfer Sehingga kemudian Ada interaksi sifatnya dipantulkan Diteruskan Dihamburkan Dan juga diserap Ya, jadi ketika ada Pancaran radiasi Matahari Itu ada Berinteraksi dengan Atmosfer Ya, partikel-partikel yang ada Di atmosfer Kemudian ada Gelombang elektromagnetik yang dipantulkan Ya, kemudian ada yang di-scattered Atau dihamburkan Ada yang diserap juga Oleh gas dan Uap air Dan ada juga yang Diteruskan Bisa masuk ke permukaan bumi Untuk scattering atau hamburan Ya, jadi hamburan itu merupakan Pantulan ke segala arah Yang disebabkan oleh Benda permukaan kasar, kecil Dan juga dia berserakan Nah, jadi jenis pantulannya Ini tidak menentu arahnya Ya, jadi ke segala arah Itulah yang disebut sebagai scattering Atau hamburan Jadi ada pancaran radiasi matahari Kemudian bertemu dengan Partikel yang ada di atmosfer Ada kemudian Energi yang terhamburkan Ada beberapa faktor yang Mempengaruhi hamburan Ya, yang pertama adalah Ukuran partikel yang ada di atmosfer Semakin besar ukuran partikelnya Maka akan semakin banyak Terjadi hamburan Kemudian Faktor lain adalah Panjang gelombang Atau wavelength Jadi Hamburan ini akan Lebih banyak terjadi Pada panjang gelombang Yang pendek Gitu ya Kemudian Berkaitan juga dengan Faktor ketebalan atmosfer Dimana semakin tebal Partikel yang ada di atmosfer Maka akan semakin banyak Hamburannya Termasuk juga Banyaknya partikel yang ada di atmosfer Makin banyak jumlah partikel Maka akan semakin banyak Hamburan terjadi Lalu dikenal Ada tiga jenis hamburan Ya, ada hamburan Rayleh, hamburan Mi, dan juga hamburan Non-selektif Kita akan bahas Satu persatu Yang pertama adalah Rayleh scattering Atau hamburan Rayleh Hamburan ini Ya, terjadi ketika Gelombang elektromagnetik Berinteraksi dengan Partikel yang lebih kecil Diameternya dengan Panjang gelombang Ya, atau lambda Contohnya adalah Gas yang ada di atmosfer Jadi, hamburannya Bervariasi sesuai dengan Panjang gelombang Nah, kemudian Dijelaskan juga bahwa Pada spektrum visible Atau gelombang tampak Panjang gelombang biru Lebih mudah terhamburkan Dibandingkan yang merah Karena tadi Di penjelasan Di slide sebelumnya Bahwa Panjang gelombang Yang pendek Itu akan lebih mudah Terhamburkan Ya, sedangkan Kalau Biru dengan merah Biru itu Sekitar 0,4 Sampai 0,5 Mikrometer Merah itu 0,6 Sampai 0,7 Mikrometer Maka biru Lebih pendek Panjang gelombangnya Sehingga dia Lebih mudah Terhamburkan Nah Hamburan releh Inilah Yang dia Bekerja Ya, mekanisme Hamburan releh Inilah Yang dia Bekerja Sehingga Kemudian Kita melihat Pada Pagi hari Itu Langit Warnanya Biru Ya Pada daya hitam Itu Langit Berwarna Biru Di sini Dijelaskan Tiny gas Molecules That make up Our earth's atmosphere Scatter the blue portion Of sunlight In all direction Creating an effect That we see As a blue sky Ya, jadi karena Pada pagi hari Ya, matahari Dia Memancarkan Gelombang elektromagnetik Ya, meradiasikan Gelombang elektromagnetik Kemudian Pada Panjang gelombang Biru Karena dia Mudah Terhamburkan Ya Maka Pada pagi hari Kita melihat Langit Warnanya Biru Sedangkan pada Kondisi Sunset Atau Matahari Terbenam Ya, di sini Dijelaskan Dijelaskan When the sunlight travels Along path through the atmosphere The blue light has been mostly removed Leaving mostly red and yellow light Ya, ketika Kita berada Pada satu area Di Mana Waktu Matahari tenggelam Ya, itu Energi Dari matahari Ya, yang gelombang Biru Itu sudah Habis Energinya Ya, karena dia tadi sudah Terhamburkan Di awal Ya, sehingga Sudah habis Energinya Ya, maka kemudian Yang bisa Sampai Ke Area Sunset Itu yang Kuning dan Merah Sehingga kemudian Ketika Sunset Atau ketika Waktu Matahari Tenggelam Kita melihat Langit Berwarna Kuning Kemerahan Ya, Jadi kalau Di sini Rotasi Bumi Ya, ini rotasi Bumi Pergerakan Rotasi Bumi Di sini area Sunrise Ya, di sini Area Sunset Ya, jadi Pada saat Sunrise Panjang Gelombang Atau Panjang gelombang Yang biru itu Energinya sudah Habis Terhamburkan Maka kemudian Yang Tersisa Yang bisa kita Lihat Pada Sunset Itu Adalah Yang Merah Dan Juga Kuning Lalu Jenis Hamburan Lainnya Adalah Mie Scattering Atau Hamburan Mie Hamburan Mie Ini Terjadi Ketika Gelombang Elektromagnetik Bertemu Dengan Partikel Yang Ukurannya Kurang Lebih Sama Dengan Panjang Gelombang Contohnya Partikelnya Adalah Aerosol Kemudian Debu Dan Juga Smoke Hamburan Mie Inilah Yang Membuat Langit Berpoliswi Terlihat Menjadi Putih Keabuan Jadi Ketika Polusi Kondisi Polusi Seperti ini Itu yang Terjadi Adalah Mekanisme Hamburan Mie Selanjutnya Ada Jenis Hamburan Non-selektif Hamburan Non-selektif Ini Terjadi Ketika Gelombang Ektromagnetik Bertemu Dengan Partikel Yang Ukurannya Besar Contohnya Adalah Warp Air Kemudian Embun Atau Water Drop Tetesan Air Hamburan Inilah Yang Kemudian Membuat Awan Terlihat Warnanya Putih Jadi Yang Terjadi Itu adalah Mekanisme Scattering Atau Hamburan Non-selektif Tadi Sudah Ada Hamburan Nah Ini Sekarang Absorption Atau Serapan Disini Dijelaskan Bahwa Elektromagnetik Diserap Oleh Uap Air Maupun Gas CO2 Dan Ozone Yang Ada Di Atmosfer Nah Besarnya Penyerapannya Itu Seberapa Besar Penyerapannya Itu Akan Bergantung Pada Panjang Gelombang Nah Inilah Yang Kemudian Menimbulkan Munculnya Istilah Jendela Atmosfer Nah Gambar Ini Dia Menggambarkan Besar Radiasi Dari Matahari Pada Berbagai Panjang Gelombang Disini Ada Solar Radiation Spektrum Bawah Ini adalah Wavelength Panjang Gelombangnya Kemudian Yang Sumbu Y Itu Merupakan Spektral Irradians Atau Besar Radiasinya Nah Jadi Kalau disini Kita Lihat Bahwa Semakin Atau Bisa Dikatakan Bahwa Radiasi Dari Matahari Itu Sebenarnya Lebih Banyak Pada Panjang Gelombang Yang Pendek Kalau Dilihat Dari Grafik Ini Nah Kemudian Pada Beberapa Panjang Gelombang Itu Ternyata Ada Ini Yang Yang Kuning Kuning Ini Ada Serapan Oleh H2O Kemudian Oleh CO2 Ini Juga Sama Jadi Gambar Ini Menunjukkan Interaksi Antara Gelombang Elektromagnetik Dengan Atmosfer Sumbu X Menunjukkan Panjang Gelombangnya Kemudian Sumbu Y Dia Menunjukkan Besar Transmisinya Jadi Seberapa Besar Transmisi Panjang Gelombang Yang Bisa Masuk Dalam Permukaan Bumi Jadi Kalau Bisa Kita Lihat Disini Ini Pada Panjang Gelombang Ini Transmisinya Tinggi Gitu Ya Sedangkan Pada Bagian Ini Ini Ada Panjang Gelombang Yang Ternyata Dia Diserap Oleh Partikel Yang Ada Atau Gas Yang Ada Di Atmosfer Ada O3 Ozon Kemudian H2O Air Dan Juga CO2 Karbon Dioksida Nah Bagian Yang Transmisinya Tinggi Inilah Yang Dia Kemudian Digunakan Pada Sistem Penginderaan Jauh Dan Itulah Yang Disebut Sebagai Jendela Atmosfer Jadi Jendela Atmosfer Merupakan Bagian Dari Spektrum Panjang Gelombang Yang Dia Tidak Mendapatkan Gangguan Dari Partikel Atmosfer Sehingga Kemudian Bisa Masuk Ke Permukaan Bumi Dan Dimanfaatkan Oleh Penginderaan Jauh Jadi Ini Atmosferic Window Jendela Atmosfer Bahwa Tidak Semua Elektromagnetik Itu Mampu Mencapai Bumi Karena Tadi Ada Gangguan Yang Ada Di Atmosfer Hanya Sebagian Kecil Gelombang Elektromagnetik Yang Bisa Sampai Bumi Lalu Bagian Spektrum Gelombang Elektromagnetik Yang Bisa Menempus Atmosfer Mencapai Permukaan Bumi Tidak Mendapatkan Gangguan Oleh Atmosfer Tadi Itulah Yang Disebut Sebagai Atmosferic Window Atau Jendela Atmosfer Sehingga Penginderaan Jauh Memanfaatkan Jendela Atmosfer Ini Kenapa Demikian Karena Gelombang Elektromagnetik Yang Bisa Masuk Ke Bumi Itu Bumudian Yang Bisa Berinteraksi Oleh Objek Yang Ada Di Bumi Ketika Dia Bisa Berinteraksi Dengan Objek Permukaan Bumi Maka Kemudian Ada Sebagian Gelombang Yang Terpantulkan Yang Ada Yang Dipantulkan Dipantulkan Kemudian Ditangkap Oleh Sensor Di Satelit Kalau Dia Tidak Bisa Sampai Ke Permukaan Bumi Tidak Bisa Berinteraksi Dengan Objek Di Bumi Tidak Ada Yang Terpantulkan Tidak Ada Yang Diterima Oleh Satelit Itu Jadi Ini Di Atas Gambar Seperti Gambar Yang Tadi Panjang Gelombang Dengan Besar Transmisi Yang Bisa Masuk Ke Bumi Kemudian Ini Sistem Penginderaan Jauh Pada Umumnya Mulai Dari Fotografi Kemudian Termal Multispeksan Elektral Kemudian Ada Radar Maka Kalau Kita Matching Kan Gitu Maka Sistem PJ Ini Bekerja Pada Area Dimana Transmisinya Ini Dia Tinggi Gitu Jadi Mulai Dari Visible Sampai Ke Microwave Itulah Yang Digunakan Pada Sistem Penginderaan Jauh Nah Oke Jadi Ini Tadi Materi Untuk Minggu Ini Kita Membahas Yang Pertama Tentang Komponen Penginderaan Jauh Kemudian Dari Beberapa Komponen Itu Kita Bahas Tiga Hal Dulu Sebagai Bagian Pertama Ada Sumber Tenaga Dimana Sumber Tenaganya Ada Sifatnya Aktif Dan Pasif Jadi Sistem PC Dibedakan Berdasarkan Sumber Tenaga Ada Yang Aktif Ada Yang Pasif Pasif Berarti Dia Menggunakan Matahari Sebagai Sumber Tenaga Sedangkan Kalau Aktif Berarti Dia Menggunakan Sumber Tenaga Buatan Berasal Dari Satelitnya Sendiri Kemudian Ada Gelombang Elektromagnetik Lalu Ada Sifat Atmosfer Nah Ini Sudah Saya Sertakan Password Untuk Presensi Minggu Ini Saya Rasa Cukup Sekian Terima Kasih Bila Taufik Walde Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh